Hanya dengan 20 ribu rupiah per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama tarbiyah sunnah. Barakallahufikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa jenis ini syafaat. Sudah kita terangkan syafaat itu secara umum ada dua. Syafaat musbatah dan syafaat manfiyah. Syafaat musbatah artinya syafaat yang ditetapkan, yang diterima, yang bisa sampai dari yang memberi syafaat kepada yang diberi syafaat. Dan terjadinya syafaat harus memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama adalah memperoleh keriduan Allah. Siapanya? Orang yang memberi syafaatnya. Orang yang memberi syafaatnya, diridui oleh Allah SWT. Yang kedua, orang yang diberi syafaatnya juga diridui oleh Allah SWT. Ketiga, adanya izin dari Allah SWT. Tanpa ada izin Allah, tidak mungkin seseorang bisa memberi syafaat kepada orang lain. Karena Allah menyatakan Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah? Tetapa banyaknya para malaikat yang ada di langit, akan tetapi syafaat mereka tidak ada manfaatnya, kecuali dengan izin Allah. Bagi orang yang Allah kehendaki, dan bagi orang yang Allah ridui. Jadi ada izin Allah, ada keriduan Allah. Keriduan Allah baik kepada yang memberi syafaat, ataupun yang diberi syafaat. Kalau tiga syarat ini ada, yaitu ridu Allah kepada pemberi syafaat. Kedua, ridu Allah kepada yang diberi syafaat. Yang ketiga ada izin dari Allah SWT. Maka barulah syafaat ini akan sampai. Nah, inilah yang disebut asyafaatul musbatah. Syafaat yang musbatah. Musbatah itu yang ditetapkan berdasarkan syariat dan diterima. Kalau salah satu diantara tiga ini tidak ada, kepada yang memberi syafaat, tidak ridu oleh Allah tidak ridu, kepada yang diberi syafaat, jika tidak ridu dan tidak ada izin Allah, maka ditolak. Itu yang disebut dengan sebutan asyafaatul manfiyah. Syafaat yang ditolak. Kumpamanya, memberi syafaatnya Allah ridu. Mungkin para malaikat, mungkin para nabi, termasuk nabi Muhammad SAW, mungkin para wali Allah, orang-orang beriman dan bertakwa. Mereka semua Allah ridu. Tapi yang diberi syafaatnya, tidak Allah ridu. Mungkin, karena adanya unsur syirik, di dalam peribadatan yang mereka lakukan, ada unsur kufur, ada unsur bid'ah, atau yang sejenisnya. Akhirnya Allah tidak ridu kepada orang itu. Maka, walaupun para malaikat, walaupun para nabi, tidak bisa memberi syafaat kepada orang yang tidak diridu oleh Allah dan Allah, tidak akan mengizinkan syafaat itu diberikan. فَمَا تَنْفَوْهُمْ شَفَعَةُ الشَّفِيْنِ Tidak bermanfaat bagi mereka, syafaat para pemberi syafaat siapapun. Oleh karena itulah, maka, wajib, bagi setiap muslim yang ingin bisa memperoleh syafaat, dari siapapun, untuk meraih tiga, atau setidaknya dua syarat, ridu Allah dan izin Allah SWT. kita akan mulai pembicaraan dengan as-syafaatul musbatah, syafaat yang diterima, syafaat yang ditetapkan. Syafaat al-musbatah ini ada beberapa jenis. Pertama, syafaat dari Rasul SAW. Ada empat jenis syafaat dari Nabi SAW. Apa saja syafaat dari Nabi ini, pertama yang disebut dengan as-syafaatul uzma, syafaat yang paling agung. atau dalam riwayat lain disebut dengan sebutan as-syafaatul kuburah, syafaat yang paling besar. Ini adalah syafaat yang khusus bagi Nabi SAW. Ada beberapa as-syafaatul uzma. Nabi-Nabi lain tidak memiliki ini, hanya Nabi Muhammad SAW. Ini yang dimaksud dengan ayat, Allah akan mengangkat engkau, wahai Muhammad, ke tempat atau ke posisi yang terpuji. Maksudnya, posisi ketika hanya beliau yang bisa memberi syafaat. dan ini yang dimaksud dengan wasilah dan al-fadilah yang kita minta di dalam doa setelah adhan. ati Muhammad danil wasilah wal-fadilah wab'athu maqaman mahmud danil nadi mu'antah. wab'athu dan angkat beliau. Kita setelah mendengar adhan, salawat dulu kepada Nabi SAW. Allahumma rabbah adhihi, ya'wati tamah, salatil qa'imah, ati hamadanil wasilah, al-fadilah wab'athu. wab'athu dan angkatlah beliau. Itu Nabi SAW. Kemana maqam mahmudan ladhi wa'atah ke tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Ini asyafaatul uzma. Ada beberapa jenis asyafaatul uzma. Yang pertama adalah syafaat beliau kepada seluruh manusia di padang mahsyar. Sudah kita terangkan, begitu ditiup sangka kalak yang kedua, manusia yang sudah mati itu dibangkitkan lagi. Jadi prosesnya itu ketika seluruh manusia itu mati karena sudah mati duluan sebelum kiamat atau pas. Ketika kiamat, ditiup sangka kalak pertama hancur alam jagad raya, mati semua. Seluruh tubuh manusia hancur, kecuali satu bagian yaitu tulang ekor. Tulang ekor inilah ibarat biji tanaman. Tanaman yang besar gitu ya, yang tingginya puluhan meter, batangnya juga teka tangkep kurang mah, saking gedenya. Itu dulunya berasal dari satu biji-biji kecil. Kemudian ditanam, di dalam tanah disiram. Kemudian tumbuh, sirung, tunas, terus lama-lama besar, berproses tahunan, puluhan tahun. Gede-gede. Karena di dalam biji kecil terkandung seluruh bahan, bagian dari seluruh pohon. Ada bahan batangnya, rantingnya, daunnya, bunganya, buahnya. Dan itu diteliti oleh para ahli biologi ilmiah. Manusia juga sama begitu. Berasal dari tulang ekor. Tulang ekor ini nanti terkubur di alam mahsyar sana. Di padang mahsyar. Lalu Allah SWT menurunkan hujan. Lalu hujan itu menyerap. Mengenai tulang ekor seluruh manusia. Tumbuhlah dari tulang ekor itu seluruh tubuh manusia secara utuh. Seperti tumbuhnya pohon-pohon dari biji yang kecil. Kalau pohon prosesnya lama, puluhan tahun. Kalau di padang mahsyar, cepat. Allah memprosesnya secara cepat. Lalu tumbuh menjadi orang. Utuh. Tulangnya, dagingnya, kadutnya, kulitnya, semuanya utuh. Manusia kembali utuh seperti semula. Dalam keadaan pelanjang. Tidak memiliki pakaian. Tidak berkhitan. Tidak beralas kaki. Masih dalam keadaan mati. Tergeletak. Lalu ditiup sangka kalat kedua. Maka bangun lagi lah. Menurut riwayat yang beberapa macam riwayat tangan ini diantar dijelaskan oleh Imam Al-Qurutu Bilam Kitab At-Tazkirah. Di dalam sangka kalat itu tersimpan seluruh ruh manusia. Begitu ditiup ruh-ruhnya itu semua pada keluar dan masuk kembali kepada jasad masing-masing orang. Tidak akan tertukar. Ruh saya tidak akan masuk ke tubuh Pak Hussein. Ruh saya ke tubuh saya Ruh Pak Hussein ke tubuh Pak Hussein seperti itu semuanya. Lalu bangunlah semuanya. Dikumpulkan di padang mahsyar. Mahsyar itu tempat berkumpul. Luasnya tidak ada bandingannya. Karena manusia yang dikumpulkan juga triliunan mungkin jumlahnya. Tidak ada bangunan. Tidak ada pohon. Tidak ada yang muncugu cembung. Tidak ada yang logak. Tata. Tak pernah setetes darah pun menetes di tanah itu. Tak pernah ada satu pun keburukan dosa yang dilakukan di atas tanah itu. Suci. Matahari dekat. Panasnya tidak ketulungan. Semua orang menderita. Orang berkeringat. Ada yang terendam oleh keringatnya selutut, sepahak, sepinggang, setelinga, macam-macam tergantung amalan. Seluruhnya menderita. Keculi beberapa orang yang Allah istimewakan akan diberikan naungan di bawah ars Allah wassalah jala. Nah, karena menderita seperti itu, manusia ingin segera lepas dari keadaan seperti itu. Akhirnya mereka datang ke Adam, minta syafaat ke Adam, Adam tidak bisa ke Nuh, Nuh tidak bisa kemudian ke Ibrahim, Ibrahim tidak bisa lalu ke Musa, Musa juga tidak bisa lalu ke Nabi Isa, Nabi Isa tidak memberi syafaat itu, terakhir, Nabi Muhammad s.a.w. beliau bisa. Akhirnya, beliau memberikan syafaat itu kepada seluruh manusia. Hanya beliau, ini yang disebut dengan syafaatul uzma, agar segera hisab, dihisab, karena tidak tahan, tidak kuat dengan situasi yang dialami, yang dirasakan saat itu. Ini yang disebut dengan syafaatul uzma, dan itu hanya milik Nabi s.a.w. Ini yang pertama, syafaat yang kedua, ini juga termasuk syafaatul uzma, yaitu syafaat Nabi s.a.w. kepada calon penghuni surga, agar segera masuk surga, setelah hisab, terus manusia ada yang diberikan catatan amal dari sebelah kanan, amalnya bagus, ada yang dari sebelah kiri, di balik punggungnya, kemudian terakhir mereka menyeberang syorot, jembatan, jembatan di atas neraka, menuju ke surga, jembatan ini, syorot ini mengerikan, pertama kecil, lebih kecil dari bagian tajam apa, bagian tajam dari sebuah pedang, pedang kan, ada yang tajamnya, ada yang punggungnya, ya, nah, syorot atau jembatan itu, lebih kecil daripada bagian tajam dari sebuah pedang, Mam Sufyan Athauri menyatakan, balawani anna syorot ahadda minasyaif, aku telah mendengar berita riwayat kepada aku, bahwa syorot itu lebih kecil, lebih tajam daripada bagian tajam sebuah pedang, ini yang sahih, ada pun keterangan yang menyatakan bahwa jembatan itu sekecil rambut di belah tujuh, tidak ada, yang sahih itu, kedua, kalau kalau tidak licin saja sudah susah ya enggak ketiga gelap tiga-tiga ini curug-curug acan telunjuk kita pun tidak kelihatan karena gelap tapi nanti orang mu'min ketika nyebrang ada cahaya terangi seterang apa tergantung amalan ada yang seterang gunung cahayanya itu ada yang cahayanya setinggi pohon kurma ada yang setinggi orangnya macam-macam ada yang sebesar jempol orang munafik ada sebesar jempol tapi mati Friday gitu terus nah ya kecil ya licin ya gelap susah apa gampang super sulit ditambah dari neraka ada besi-besi panjang hidup seperti tangan gurita tau gurita cumi-cumi raksasa setiap orang yang lewat dikail dikail tanpa itu aja susah ya gak jangankan jembatan sekecil pedang secatang pohon kelapa juga leher mungkin disoledat orang tanpa apa-apa memonggong panjang ninggalin naging ngelepernya nah susah maka banyak orang terjurumus masuk ke dalam neraka tapi orang-orang mu'min selamat macam-macam ada yang secepat kilat ada yang secepat kuda berlari ada yang secepat orang berlari ada yang secepat terbangnya burung ada yang berjalan kaki ada yang ngalenghoi ada juga yang ngorondang ada juga yang ngalangsud ya ada kan ngorondang dengan ngalangsudnya ngorondang mah sama empat anggota badan dua tangan dua lutut ngalangsud mah kayak bayi sebelum ngorondang bahasa indonesia merangkak kayak ngalangsud ngesot beda ngasod mah atau suster ngasod mah sama tangan pantat gitu kalau ngalangsud mah sama perut dadanya merayap atau apa nah kayak gitu ada yang hampir sampel hampir sampai keseberang kemudian jatuh ada yang sampai tapi penuh luka karena tersambar oleh kait-kait tadi kalalib namanya tapi selamat dia nah ini yang selamat dari api neraka kemudian menuju ke pintu surga sampai di pintu surga kita cut kita cut dulu sementara harus jeda dulu nanti setelah jeda kita lanjut kepada operator di studio silahkan untuk menyetel jeda salallahu salallahu ala nabi muhammadin wa ala alihi wa ashab wa sallam kita lanjut kembali tadi sudah dijelaskan ketika orang-orang mu'min sudah selamat melewati sirot di atas neraka sebelum masuk ke surga ada kisus terlebih dahulu ini kita skip langsung ketika akan masuk surga maka mereka tertahan tidak bisa memasuki surga karena apa karena ketika akan masuk surga ada para malaikat yang menjaga sebagaimana dijelaskan dalam ayat ataupun hadith yang sahih sebuah hadith yang diterima dari Anas bin Malik radiyallahu an berkata Rasul alaih salatu wassalam atibabal jannati yawm al-qiyamah fastaftihu fayaqulul khazin man ans fayaqul muhammad fayaqul bika umirtu alla aftaha li'ahad in qablak aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat aku minta dibukakan pintu itu kepada penjaganya berkatalah penjaga siapa kamu dijawab aku muhammad penjaga itu mengatakan aku diperintah untuk tidak membukakan pintu surga bagi siapapun sebelum kau akhirnya dibukakan akhirnya dipersilahkan nabi dan orang-orang mu'min itu masuk ke dalam surga masih di dalam hadith yang diterima dari Abu Hurairah r.a masih diribatkan oleh imam muslim berkata Rasul s.a.w. kita orang yang paling akhir hidupnya di dunia tapi yang paling awal di hisabnya pada hari kiamat jadi kita umat terakhir setelah kita tidak ada lagi umat yang lain karena nabi kita nabi terakhir tidak ada lagi nabi setelah beliau yang ngaku nabi banyak tapi itu hawe palsu cuma a'akuanan kita umat yang paling akhir hidup di dunia tapi umat yang paling awal pada hari kiamat dan kitalah yang akan pertama kali masuk ke dalam surga oleh karena itulah maka proses masuknya ke dalam surga diterangkan nabi nabi mengetuk pintu surga kemudian apa yang terjadi kata beliau alaih 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 salatu wassalam akulah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga dan inilah yang diterangkan di dalam ayat kata Allah yang Allah terangkan dalam surah Az-Zumar kata Allah subhanahu wa ta'ala wasiq al-lazina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta ida jauha wa futihat lahum abuabuha wa qala lahum kajanatuh kata Allah subhanahu wa ta'ala wasiq al-lazina taqaw rabbahum ilal jannati zumara digiring orang-orang yang bertakwa siapa yang menggiringnya? para malaikat atas suruhan Allah digiring kemana ke arah surga secara berombongan berkelompok hatta ida jauha ketika sampai di depan pintu surga terus disana ada syafaat dari Nabi sallallahu alaih diminta dibukakan lalu dibukakan wa futihat abuabuha dibukakan pintunya untuk mereka wa qala lahum khasana tuha berkatalah para malaikat penjaga surga salamun alaikum keselamatan bagi kalian tibetum dahulu kalian orang-orang baik ketika di dunia paddakhulu ha khalidin masuklah kalian ke dalam surga secara abadi ini jenis asyafaatul uzma yang kedua nabi-nabi lain tidak nantri nanti nantri di belakang umat lain nanti di belakang berapa tahun antriannya mungkin ribuan tahun karena apa karena diantara sesama muslim saja kata rasul sallallahu alaihi islam dalam beberapa hadis yang dengan lafad yang berbeda bahwa orang-orang fakir di kalangan muhajirin akan masuk surga lebih dahulu 500 tahun sebelum orang-orang kaya antara orang-orang fakir dengan orang miskin saja 500 tahun bedanya pas orang kaya masuk surga orang-orang miskin sudah ada sejak kapan kamu disini 500 tahun yang lalu bayangkan itu sesama muslim dalam riwayat lain bahwa orang-orang kaya masuk surga 40 tahun lebih dahulu daripada orang-orang kaya mana yang benar 500 tahun atau 40 tahun dua-duanya benar dua-duanya sahih apa beda karena kan orangnya banyak lalu para ulama memadukan hadis ini dengan menyatakan yang dimaksud 500 tahun perbedaan waktunya adalah antara orang pertama masuk ke surga dengan orang terakhir yang dimaksud 40 tahun adalah orang terakhir dari orang miskin masuk surga 40 tahun lebih dahulu dibanding orang kaya pertama yang masuk ke dalam surga nah itu sesama muslim apalagi umat-umat sebelum umat nabi muhammad antriannya panjang untung kita hidupnya di dunia terakhir masuk surganya paling awal dibanding umat-umat sebelumnya inilah syafaat yang kedua syafaat syafaat yang ketiga khusus bagi nabi salallahu walaikum adalah syafaat beliau untuk pamannya Abu tapi jasanya besar sebesar apapun jasanya persumah kalau tidak mengucapkan dua kelima syahadat mati dalam keadaan kafir nabi salallahu berdoa agar dosa Abu Talib diampuni doanya dikabul tidak ditolak syafaat beliau untuk Abu Talib agar bebas dari api neraka ditolak karena Abu Talib tidak diridui oleh Allah akhirnya nabi salallahu berdoa agar azab untuk Abu Talib diringankan dan dikabul harusnya Abu Talib itu masuk ke neraka yang paling bawah diangkat menjadi neraka yang paling atas dengan azab paling ringan yaitu diberi sepasang sendal dari api neraka begitu dipakai ubun ubun yang mendidih berkata nabi alaih salatu aslam laula ana maknanya laula syafaat min sandainya bukan karena aku sandainya bukan karena syafaat dari aku laka nafid darkil asfali min nar disayah abu talib akan berada tingkat neraka yang paling baik ini yang ketiga keempat syafaat nabi salsam kepada umat yang berdosa besar beliau menyatakan inna syafaati li ahli lkabairi min umati kesungguhnya syafaatku diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umat untuk apa syafaatnya yang tadinya umatnya masuk neraka karena syafaat nabi sallallahu wabarakat menjadi selamat tidak ke neraka dulu langsung ke surga ada juga syafaat untuk orang yang sudah masuk dalam neraka dapat syafaat dari nabi sallallahu wabarakat lalu diangkat dipindah ke surga nah nanti kita harus mengetahui amal apa saja yang menyebabkan nanti kita dapat syafaat baik dari nabi sallallahu wabarakat dari para malaikat dari sesama manusia dan umat nabi alih sholat yang ahli maksiat yang berdosa besar lebih layak untuk memperoleh syafaat dibanding orang-orang soleh kalau orang soleh tanpa dapat syafaat juga selamat dari adab neraka masuk ke lam surga ini yang bandel bandelnya yang bedang uang kelang tekap palang yang banyak meninggalkan perintah dan melanggar larangan terjeremus ke dalam maksiat besar dosa-dosa besar ini yang layak memperoleh syafaat apakah semua tidak semua ada syarat-syarat yang nanti akan kita terangkan bagaimana caranya agar kita memperoleh syafaat nabi alaih inilah syafaat yang pertama yaitu syafaat dari rasul sallallahu aleyhi wasallam dengan empat jenis syafaat yang tadi diterangkan nanti syafaat lainnya akan kita bahas di hari senin yang akan datang untuk sekarang cukup sampai disini dan kita masih punya sedikit waktu untuk bertanya jawab wasallallahu ala nabina muhammadin wa ala ahlihi wa ashabi wasallam silahkan muzayyid syukur atas penyampaian kajian kesempatan pagi hari ini materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi antum para pendengar juga pemirsa yang memiliki pertanyaan kami silahkan menghubungi kami di nomor telepon 022 86 86 26 37 atau melalui pesan singkat nomor 081 1227 1476 baik untuk kesempatan pertama kami silahkan kepada hadirin yang ada di masjid demar khotab kami silahkan bismillah assalamualaikum ustaz salam ada dua pertanyaan yang pertama bagaimana nasib orang-orang munafik di neraka apakah mereka kekal yang kedua saya pernah membaca hadis kalau kelak penduduk surga itu berbadan seperti Nabi Adam alaihissalam dan wajah seperti Yusuf alaihissalam dan berhati seperti Nabi Ayub alaihissalam apakah hadis itu Sohi Barakallahu Fik pertanyaan yang pertama tahun ah bagaimana nasib orang munafik apakah masuk neraka secara kekal ataukah tidak munafik ada dua jenis pertama disebut Nifak Akbar Nifak terbesar kedua Nifak Asghar Nifak Akbar adalah orang yang menyembunyikan kekafiran menampakkan keislaman secara zahir pura-pura dia masuk islam untuk kepentingan duniawi karena waktu di Madinah kan Nabi dan para sahabat begitu dominan begitu memiliki power kekuasaan dan pengaruh yang besar hidupan di kota Madinah diatur oleh Nabi Ali Salat di sana ada orang kafir Yahudi dan Nasrani tapi ikut kepada aturan beliau jadi kalau ada orang kafir ingin memperoleh dunia tidak akan diberi porsi akhirnya banyak orang kafir pura-pura masuk islam agar memperoleh kedudukan secara sosial secara ekonomi secara politik di Madinah tapi hati Inah tidak yakin tentang benarnya islam dia semunyikan kekafirannya dia tampakkan keislaman secara zahir syahadatnya palsu karena hanya di lisan tidak dari hati yang paling dalam tidak didasarkan pada keyakinan ini yang disebut dengan munafik besar kakekatnya orang ini kafir keislamannya hanya bah pura-pura nah kalau yang munafik besar seperti ini dia azabnya paling dahsyat di neraka yang paling bawah dan kekal abadi selama lamanya Allah menyatakan innal munafiqina bidarkil asfali binannar semuanya orang-orang munafik akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah maksudnya paling hebat siksanya sekalipun demikian karena lahiryahnya islam kita harus memperlakukan dia sebagai seorang muslim karena begitu pula nabi alaih salat tuas salam kepada tokoh munafik saat itu namanya Abdullah bin Hubey bin salul tetap diperlakukan sebagai seorang muslim kalau ketemu salam dan dia memperoleh hak-hak seperti umumnya kaum muslimin kalau sakit ditengok kalau mati disolatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan didoakan karena menampakkan keislaman salam dhuhir hukumi orang berasarkan aspek dhuhirnya jangan menghukumi orang berasarkan aspek batin sepak batin kita gak tahu itu urusan dia dengan inilah nifak besar kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya dan pasti ke neraka kedua nifak kecil nifak kecil adalah nifak yang tidak mengeluarkan pelakunya dari islam dia muslim dia yakin islam ini benar tapi dalam dirinya ada karakter yang khas dimiliki oleh orang-orang munafik besar dalam satu riwayat ada tiga dalam riwayat lain ada empat tandanya yang pertama idha haddatha khazaba kalau berbicara usta idha wa'ada akhlafa kalau berjanji suka ingkar wa'idha atumina khana kalau diberi amanat khianat dalam riwayat wa'idha khasama fajar kalau dia bertengkar berselisih dia curang mengemukakan alasan-alasan dusta palsu bohong kayak gitu nah jadi kalau bicara dusta kalau janji ingkar kalau diamanati khianat kalau bertengkar curang ini empat tanda munafi ada enggak orang islam yang kayak begini banyak ada orang islam yang suka bohong watar rata segi natanya yang janji ingkar ya yang khianat ada banyak yang curang banyak ini orang muslim apa mereka kafir tidak mereka yakin gak islam itu benar yakin suka sholat sholatnya benar ikhlas apa enggak ikhlas benar bahkan di kalangan ikhwan-ihwan yang ngaji juga sholatnya benar tahajud sahum serin kamis gitu ya berpegang teguh kepada sunnah ada yang tukang bohong ada apanya beberapa yayasan ikhwan-ihwan ustaz ustaz banyak jadi korban kebohongan ada yang aduh ustaz saya darurat gitu ya anak saya mau dioperasi istri saya baru melahirkan saya baru di PHK kontrakan habis mau diusir gitu ya pokoknya pikarunyangan pikawatirin ini benarnya dimana tinggal di kota Anu siapa ustaz yang dikenal di kota Anu ustaz saya telepon itu ada orang tuh darurat tolong wah ustaz itu modus kita kenal orang itu macam-macam saya sengaja tidak menghapus WA-nya beberapa bulan kemudian gak WA lagi kasusnya beda beberapa bulan kemudian nge-WA lagi intinya minta duit tapi kasusnya berbeda-beda ada yang menyatakan ibu saya mau dioperasi meninggal gitu mau meninggal macam-macam beberapa bulan kemudian bapaknya beberapa bulan kemudian mertuanya beberapa bulan kemudian istrinya anaknya ini tragis banget nasib orang ini dicek oleh Irwan bohong padahal suka ngaji status-statusnya itu nasihat ayat hadith ucapan sahabat ucapan ulama banyak tuti namanya eh pun kalau disini ada yang namanya tukang tukang tipu jadi ada itu munafir tapi munafir kecil pelakunya tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar nah bagaimana orang ini mungkin orang ini langsung ke surga tidak ke neraka dulu kalau pertama mungkin tobat sebelumnya kedua kalau tidak tobat mungkin banyak melakukan amalan penghapus dosa kalau atau tidak dia ke neraka tapi tidak akan selamanya dia di adem sesuai dengan kadar dan jumlah dosanya setelah dosanya lunas terbalas oleh azabnya baru dia dimasukkan ke dalam surga jadi nifak kecil seperti ini mungkin kena raka mungkin tidak kalau toh kena raka tidak akan abadi selama lama ini pertanyaan pertama pertanyaan kedua ahli surga ukuran ukuran badannya sebesar ukuran badan Nabi Adam itu betul hadisnya sahih seberapa tinggi 60 hasta 60 hasta itu kira-kira hampir 30 meter kalau Nabi Adam masuk ke masjid ini tidak akan bisa masuk ini tingginya berapa 4 meter ada kalau tingginya hampir 30 meter ya badannya menyesuaikan tidak mungkin badannya sebesar kita atau sebesar kita tingginya 30 meter sehingga tangkal kalah pasti menyesuaikan itu Nabi Adam alai surat dan ahli surga semoga Allah memasukkan kita sebagai ahli surga ukuran badan kita sebesar ukuran badan Nabi Adam ya diceritakan dalam hadith yang sahih adapun gantengnya seganteng Nabi Yusuf hatinya sebersih hati Nabi Ayub Allah tidak ada keterangan yang sahih tapi yang jelas ganteng ya ganteng tapi kan disini kita goreng patut eh disana mah beda atau umpamanya suami istri dua-duanya goreng patut tapi soleh dua-duanya masuk ke surga anggar menjadi suami istri tapi ngajang gelek yang satu super kaseb yang satu super gelis nanti ada angin surga ahli surga setiap kena angin surga berubah berubah menjadi tambah ganteng menjadi tambah cantik terus begitu tapi gak ada keterangan seganteng Nabi Yusuf Allah wa'alam misawa ibu-ibu dipengkar ayat nah mangak muzain satu pertanyaan dari pendengar baik ustad ini ada dari Dhani di Selacau ustad sekarang sudah masuk bulan Muharram apakah disunahkan untuk melakukan saum apakah ada dalil yang syukran barukallah hufikum saya saya wafika barukallah Dhani di Selacau tadi akhir mana ya 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 hari ini satu Muharram gak udah kelewat hari Jumatnya eh hari Sabtu Sabtu hari ini tanggal tiga Muharram apakah disunahkan tidak disunahkan dari tanggal satunya enggak tidak seperti bulan sulhijjah nah yang paling utama nanti tanggal sepuluh disebut hari Ashura tanggal sepuluhnya silahkan lalu Nabi Salah menyatakan tahun depan saya akan saum dari tanggal sembilannya eh ya Qadarullah sebelum tahun depan beliau sudah meninggal tapi sudah sudah ada tekan kuat niat untuk saum dari tanggal sembilannya maka disunahkan bagi kita di bulan Muharram untuk saum dua hari tanggal sembilan dan tanggal sepuluh bukan Agustus bukan tapi Muharram berarti tanggal sembilan Muharram hari apa tinggal tinggal mungkin nanti pekan depan masih sempat kita tanggal hari naun ahadnya ahad sama senin silahkan ya apakah terlarang saum sejak sekarang enggak silahkan sekarang hari senin silahkan saum walaupun tanggal tiga Muharram tapi saumnya bukan saum Muharram tapi saum sunnah senin kamis besok selasa boleh saum boleh tidak ada larangan saum apa saum sunnah mutlak selasa rabu boleh kemis nanti saum senin kamis lagi jumat boleh saum kalau disambung dengan kamis nya ya tapi nanti yang paling utama tanggal sembilan Muharram dan sepuluh Muharram saum lah kita apa faidahnya faidahnya saum asyura bisa menghapus dosa setahun yang lalu lumayan bukan lumayan lagi setahun dosa kalau dibiarkan kalau berwujud sebesar gunung lebih merenanya itu terhapus hanya oleh saum satu hari tanggal sepuluh kita saum hari ahad yang akan datang plus hari senin cukup ya sampai disini waktunya sudah habis insyaallah kita jumpa kembali hari senin yang akan datang subhanak Allah asyadu an la ilaha ila anda astaghfiruka wa atubu ilaikum walhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi obarokat setahfirullah salamualaikum berbohat berbohat terkini setahfirullah surah berbohat terkini berbohat